Intro Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tarik menegaskan bahwa jajarannya terus meningkatkan patroli di sejumlah titik wilayah yang ada di Kabupaten Brebes. Hal ini dikatakan Kapolres Brebes saat memimpin apel dan pemberian penghargaan kepada anggota Polres Brebes maupun masyarakat yang telah membantu kinerja kepolisian dalam mengamankan kamtipas. Ini diungkapkan Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tarik menyikapi keresahan masyarakat terkait kenakalan romaja dan maraknya aksi geng motor. Menurut Guntur, pihaknya juga akan menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pihaknya akan bekerjasama dengan bapas dalam menangani anak yang berurusan dengan hukum. Kita sekoordinasi dengan beberapa pesantren-pesantren yang beragama muslim atau kita sekolahkan mereka. Nanti akan ada program dari Polres Brebes untuk menyekolahkan anak-anak itu apabila diamankan, dia putus sekolah, kita akan melakukan pembinaan oleh mereka ke beberapa pesantren yang ada di Brebes. Jika melakukan tindak kekerasan sampai melukai orang atau apa itu, ada tindakan tegas nggak? Tindakan tegasnya yang pertama kita amankan, karena mereka masih di bawah umur, ada undang-undang yang mengikat terkait dengan anak. Apabila masih umurnya di bawah umur, nanti pembuktian, kadangkan mereka ngaku di bawah umur, di bawah umur, pembuktian dengan memanggil orang tuanya atau kita lakukan cross-check kepada dinas terkait. Kapolres Brebes juga akan menggandeng pondok pesantren dalam penanganan anak pang, termasuk kepada para anak pang yang masih di bawah umur untuk bisa kembali bersekolah. Trihan Dogo, RGTV, Brebes